Intro Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bone menggelar tata cara pencalonan bakal calon perseorangan pemilihan bupati dan wakil bupati bone tahun 2018 di Hotel Novena Jalan General Ahmad Yani, Kota Watampone Sosialisasi ini diikuti puluhan peserta dari elemen ormas, LSM, media, perwakilan parpol, dan tim sukses bakal calon yang hendak maju di Pilkada 2018 mendatang Devisi Teknis Penyelenggara KPU Bone, Ernida Mahmud menyampaikan KPU Kabupaten atau Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai dengan keputusan KPU Provinsi atau KIP Kabupaten Kota sebelum pengumuman pendaftaran persangan calon Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan bakar pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah Ketentuan tersebut hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD pada pemilu terakhir Dalam dukungan hanya diberikan pada satu pasangan calon perseorangan Penduduk yang dapat memberikan dukungan yang ini penduduk yang memiliki syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah pemilihan Sementara Ketua KPU Bone Aksi Hamza menuturkan sosialisasi ini untuk memperjelas tata cara pencalonan bakal calon perseorangan pada Pilkada 2018 mendatang Masalah sosialisasi pencalonan pasangan perseorangan Kita mensosialisasikan ini karena akan memasuki tahapan penyetoran berkas Jadi bulan 11 itu yang mendaftar lewat jalur perseorangan Itu persyaratannya kita sudah mulai terima bulan 11 Sekarang kita sosialisasi kalau di persyaratan persyaratannya Supaya jangan ada anggapan bahwa ini KPU tidak pernah melakukan sosialisasi Sehingga ketika terjadi kendala teknis dari sisi administrasi Nah itu bisa kita mengatakan bahwa KPU sudah pernah melaksanakan sosialisasinya Itu alasan teknisnya Lebih daripada itu kita juga ingin berharap agar Teman-teman bisa membantu sosialisasikan Bagaimana petunjuk teknis terkait dengan pencalonan pasangan calon perseorangan KPU BONE menetapkan jumlah dukungan sebagai persyaratan pasangan calon perseorangan Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BONE tahun 2018 adalah Sebesar 41.980 Bukan hanya itu Sebatas dukungan sebagai syarat pasangan calon perseorangan Untuk maju di Pilkada BONE 2018 Yakni dukungan paling sedikit sebanyak 14 kecematan Tim Redaksi Insting Jurnalis melaporkan